West Papua Council, Pemerintah Sebentaran West Papua, UNLV, pernyataan sikap, syukur bagimu Tuhan. Atas nama Tuhan Semesta Alam, atas nama Alam Semesta, atas nama Nenek Moyang Leluhur, atas nama Pejuang yang bergeliria di Rimba Raya, di Balik Trali Besi, Penjara Indonesia, dan di luar negeri, atas nama para pahlawan kemerdekaan West Papua, atas nama rakyat West Papua, dan atas nama anak cucu yang akan datang, hari ini dihadapan seluruh rakyat West Papua, dan atas segenap komunitas makhluk hidup, Pemerintah Sebentaran West Papua, United Liberation Movement for West Papua, menyatakan sikap dengan tegas bahwa, satu, menolak dengan tegas produk undang-undang Indonesia di wilayah kedaulatan negara West Papua, dua, mendukung pelu, Presiden Sebentaran West Papua, Honorable Benny Wenda bersama Parlemen Union Eropa di Brussel pada tanggal 12 Mei 2022, tiga, menuntut Indonesia untuk segera buka akses bagi Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua, berdasarkan, desakan, desakan, 108 negara-negara anggota tetap PBB, empat, Pemerintah Sebentaran West Papua bersama rakyat West Papua, siap sambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua, lima, Presiden Republik Indonesia dan Presiden West Papua, segera duduk dan negosiasi untuk menyelesaikan status politik West Papua. Enam, rakyat West Papua siap menyelenggarakan referendum di bawah pengawasan United Nations atau PBB. Atas perhatian West Papua Council menyampaikan terima kasih Pemerintah Sebentaran West Papua Council Bukhtar Tabuni Ketua dan busan yang terhormat Presiden Sebentaran West Papua di UK Sekretaris General Melanesia SP Group Sekretaris General Forum Pacific Highland Empat, Sekretaris General Asia Caribbean Pacific Lima, Parlemen Union Eropa Enam, Seratus Delapan Negara-Negara Anggota PBB Tujuh, Arsip. Sekian dan terima kasih.